Peserta memasuki halaman Polresta Samarinda untuk memperingati hut ke-78 Bayangkara, Senin Siang. Barisan tersebut mulai dari polisi, tentara, Satpol PP, dan berbagai satuan lainnya. Kepolresta Kombespol Arifadli menyatakan faktor ekonomi akan menjadi prioritas polisi. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan meningkatkan pengamanan dan keamanan. Arifadli menyebut strategi ini merupakan bagian dari keinginan untuk mengwujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Tentunya kita untuk menuju Indonesia emas, salah satu faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi kita harus support dengan sebaik-baiknya, sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa terus naik, kemudian ketahanan pangan kita bisa tetap stabil, sehingga harapannya ke depan Indonesia emas di tahun 2045 itu bisa kita wujudkan. Untuk kita ketahui bersama bahwa polisi cilik Polresta Samarinda di bawah binaan... Puncak peringatan menampilkan paradu barisan polisi cilik. Polisi cilik yang jumlahnya ratusan anak itu di bawah binaan Polresta. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima Kasih